Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di poni tutorial di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuka halaman baru di microsoft word oke langsung saja kita buka microsoft word nya nah membuka halaman baru sebenarnya ini hal yang sangat dasar ya tapi juga masih banyak orang yang belum tahu dan dulu juga saya cukup repot ya ketika tidak tahu bagaimana cara membuka halaman baru oke disini ada beberapa cara kira-kiranya ada 4 cara ya yang akan saya contohkan nah cara yang pertama ini cara yang sebenarnya kurang baik tapi sering digunakan oleh orang-orang nah cara yang pertama yaitu menggunakan enter nah kan ini hanya ada satu halaman ya ketika kita ingin membuka halaman baru kalian tekan aja enter nya tekan nah sehingga terbuka halaman yang kedua ya ini nah ini kita ada dua halaman kalian bisa lihat di pojok kiri bawah ini ini kan ada peg 2 of 1 nah jumlah halaman itu yang belakang ya yang of 2 ini dan yang 2 itu kita ada di halaman berapa nah ini kan kita ada di halaman 2 kalau kita ke atas maka 1 of 2 nah itu ya nah itu cara yang pertama yaitu menggunakan enter nah lanjut untuk cara yang kedua kita kembalikan ke 1 dulu nah untuk cara yang kedua kita masih menggunakan enter ya tapi ini jauh lebih cepat yaitu kalian tekan aja CTRL enter nah maka otomatis akan menambah halaman CTRL enter menjadi 3 CTRL enter maka menjadi 4 ya kita gunakan CTRL enter nah itu untuk cara yang kedua yang saya pikir juga itu jauh lebih cepat ya nah untuk cara yang ketiga ini cara yang jarang digunakan tapi sebenarnya bagus juga yaitu kalian ke insert selanjutnya kalian bisa pilih blank peg yang ini ya blank peg apa-apa ini bacanya ya blank peg ini ya kalian klik saja nah maka lihat ya menjadi 2 ini halamannya kita klik lagi nah maka menjadi 3 itu cara yang ketiga ketika kita ingin membuka halaman baru nah untuk selanjutnya nah untuk selanjutnya yaitu cara yang keempat ataupun cara yang terakhir ini hampir sama dengan cara yang ketiga kita buka insert kemudian kalian pilih yang peg break ini ya peg break kalian klik saja nah kita lihat peg 2 of 2 kita tekan lagi menjadi 3 ya halamannya kita tekan lagi menjadi 4 nah itu ya cara untuk menambahkan halaman baru di microsoft word kalian bisa gunakan cara yang pertama kedua ketiga maupun keempat kalian gunakan saja yang menurut kalian nyaman digunakan dan mungkin kak saya juga pernah dengar ya jangan gunakan cara enter jangan gunakan cara ini nah kalian coba aja mana yang kalian nyaman nah kalian bisa gunakan itu nah itu aja ya untuk tutorial kali ini jika kalian masih mengalami kendala ataupun ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like and subscribe-nya selamat menikmati selamat menikmati